Jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan notifikasi Supaya saudara tidak ketinggalan informasi dari channel kami Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memudahkan saudara-saudara mengetahui peraturan KPI Sehingga saudara tidak perlu lagi membaca hanya dengan menonton video kami saja Saudara bisa mengetahui peraturan sehingga tidak mengganggu kegiatan dan aktifitas saudara Baik langsung saja kita akan memulakan membacakannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke-6 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Menimbang Bagian A Bahwa berdasarkan hasil evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-5 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Perlu melakukan penyesuaian pengaturan berkaitan dengan ketentuan penggantian antarwaktu calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Bagian B Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf A Perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan ke-6 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Mengingat 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 139 Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 404 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 320 Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1763 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1236 Memutuskan Menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Pasal 1 Rumah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 139 Yang Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bagian A Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 975 Bagian B Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1116 Bagian C Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 65 Bagian B Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1512 Bagian E Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 404 Diubah sebagai berikut 1. Ketentuan Perubahan Kesatu Ketentuan Pasal 34B Diubah sehingga bermunyi sebagai berikut Pasal 34B Ayat 1 Penggantian antarwaktu Anggota KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Kota Yang berhenti Digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Peringkat berikutnya Sepanjang masih memenuhi syarat Sebagai calon anggota KPU Provinsi Atau Kabupaten Kota Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 Calon anggota antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau Anggota KPU Kabupaten Kota Peringkat berikutnya Sebagai mana dimaksud pada Ayat 1 Menyampaikan kembali dokumen Perseratan kepada KPU Yang terdiri atas Bagian A Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Atau Surat Keterangan Sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang diterbitkan Oleh dinas yang menyelenggarakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sembil Setempat Bagian B Pas foto berwarna terbaru 6 bulan terakhir Ukuran 4x6 Sentimeter Sebanyak 6 lembar Bagian C Daftar Riwayat Bidu Bagian D Surat Pernyataan Yang Menyatakan 1. Setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Bihineka Tunggal Ika Dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 2. Bebas dari penyalahgunaan narkotika 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik Sejak mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi Dan KPU Kemupaten Kota Sampai dengan proses penggantian antarwaktu 4. Bersedia bekerja sepenuh waktu Dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan 5. Bersedia tidak menuduki jabatan politik Jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan 6. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kebupaten Kota 7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 8. Tidak berada dalam satu ikatan perkahwinan dengan sesama penyelenggara pemilih 9. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kebupaten Kota selama dua kali masa jabatan 8. Yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup 9. Bagian E Surat keterangan dari pengadilan negeri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut menerangkan bahwa 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancap dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 10. Bagian F Surat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi Ayat 3 KPU menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kebupaten Kota Bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kebupaten Kota Disertai dengan pemberitahuan untuk menyampaikan kembali dokumen perseratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Ayat 4 Calon anggota, calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kebupaten Kota Menyampaikan dokumen perseratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 14 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Ayat 5 Dalam hal dokumen perseratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F Sedang dalam proses calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kebupaten Kota Menyerahkan dokumen berupa Bagian A Surat permohonan keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kepada pengadilan negeri Bagian B Surat permohonan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon pengganti antarwaktu yang berstatus pegawai negeri SPIL Bagian C Tanda terima dari jabatan yang berwenang atas surat permohonan keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B Bagian D Surat keterangan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B sedang diproses oleh pejabat yang berwenang Ayat 6 Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F Diberikan perpanjangan waktu paling lambat 7 hari Sejak berakhirnya waktu penyampaian dokumen persyaratan calon pengganti antarwaktu Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Ayat 7 Dalam hal calon pengganti antarwaktu belum menyampaikan dokumen persyaratan Sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Calon pengganti antarwaktu wajib menyampaikan dokumen persyaratan calon Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F Paling lambat 3 hari sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota Ayat 8 Dalam hal calon pengganti antarwaktu tidak menyampaikan dokumen persyaratan Sesuai dengan tenggat waktu Sebagaimana dimaksud pada ayat 7 KPU menyatakan calon pengganti antarwaktu tidak memenuhi syarat Sebagai calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota Dalam rapat plenu yang dituangkan ke dalam berita negara Perubahan kedua Di antara pasal 34B dan pasal 34C disisipkan 3 pasal Yakni pasal 34B, pasal 34BC dan pasal 34BD Yang berbunyi sebagai berikut KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan Calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34B ayat 2 Untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi syarat Sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota Ayat 2 Dalam hal KPU tidak dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KPU dapat mendelegasikan tugas verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu KPU Kabupaten Kota Kepada KPU Provinsi Dengan mempertimbangkan aspek waktu Sumber daya manusia Dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum Dan pemilihan kubernur dan wakil kubernur Bupati dan wakil bupati Dan atau wali kota dan wakil wali kota Ayat 3 Dalam hal pada saat verifikasi Dan klarifikasi pemenuhan syarat calon Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Atau ayat 2 Ditemukan masa berlaku hasil tes psikologis Atau tes kesehatan Telah berakhir KPU atau KPU Provinsi Kembali melakukan tes kesehatan Dan atau tes psikologi Kepada calon pengganti antarwaktu Ayat 4 KPU menetapkan agota KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Mengganti antarwaktu Berdasarkan hasil verifikasi Dan klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Atau ayat 2 Dengan keputusan KPU Pasal 34 B.C Ayat 1 Dalam hal calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 B.B Tidak memenuhi syarat Atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu Yang memenuhi syarat Calon pengganti antarwaktu diambil dari calon anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kabupaten Kota Yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan dan telah mengikuti tes wawancar Ayat 2 Ketentuan mengenai syaratan dan prosedur penggantian antarwaktu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 B.A.2-8 Berlaku secara mutatis Berlaku secara mutatis mutandis Terhadap ketentuan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Dan prosedur penggantian antarwaktu Yang diambil dari calon anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kabupaten Kota Yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan Dan telah mengikuti tes wawancara Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 34 B.D Ayat 1 KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi Terhadap dokumen persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 B.A.2 Untuk memastikan calon yang bersangkutan Masih memenuhi syarat Sebagai calon anggota KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Ayat 2 Dalam hal KPU Tidak dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon pengganti Antarwaktu anggota KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KPU dapat mendelegasikan tugas verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Kota Kepada KPU Provinsi Dengan mempertimbangkan aspek waktu Sumber daya manusia Dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum Dan pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Dan atawa wali kota Dan wakil wali kota Ayat 3 Dalam hal pada saat verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon sebagai anggota Dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 Ditemukan masa berlaku hasil tes psikologi Dan atau tes kesehatan Telah berakhir KPU atau KPU Provinsi Kembali melakukan tes kesehatan Dan atau tes psikologi Kepada calon pengganti antarwaktu Ayat 4 KPU atau KPU Provinsi Melakukan uji kelayakan Dan kepatutan dengan menempuh prosedur Sesuai dengan ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Sampai dengan pasal 31 Terhadap calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes kesehatan Dan tes wawancara Serta masih memenuhi syarat Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Atau ayat 2 Ayat kelima KPU menetapkan anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Pengganti antarwaktu Berdasarkan hasil uji kelayakan Dan kepatutan Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Dengan keputusan KPU Perubahan ketiga Ketentuan pasal 34C Diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 34C Ayat 1 Dalam hal tidak tersedia Lagi calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan Dan telah mengikuti tes wawancara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 BD Calon pengganti antarwaktu Diambil dari calon anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes psikologi Ayat 2 Ketentuan mengenai Perseratan dan prosedur penggantian antarwaktu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 B Ayat 2 Sampai dengan ayat 8 Berlaku secara mutatis mutandis Terhadap ketentuan perseratan Caron pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Dan prosedur penggantian antarwaktu Yang diambil dari calon anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes psikologi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Perubahan keempat Di antara pasal 34 C dan pasal 34 D disisipkan satu pasal Yakni pasal 34 CC yang berbunyi sebagai berikut Pasal 34 CC ayat 1 KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen perseratan calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 B ayat 2 Untuk memastikan calon yang bersangkutan Masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kebupaten Kota Ayat 2 Dalam hal KPU Tidak dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Kebupaten Kota Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 KPU dapat mendelegasikan tugas verifikasi dan klarifikasi Pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Kebupaten Kota Kepada KPU Provinsi Dengan mempertimbangkan aspek waktu Sumber daya manusia Dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum Dan pemilihan kuburmu Dan wakil kuburmu Bupati dan wakil bupati Dan atau wali kota Dan wakil wali kota Ayat 3 KPU melaksanakan tes kesehatan Dengan menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Dan pasal 24 Terhadap calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes Psikologi Dan masih memenuhi Carat berdasarkan hasil verifikasi Dan klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Atau ayat 2 Ayat 4 Dalam hal pada saat verifikasi dan klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Atau ayat 2 Ditemukan masa berlaku hasil tes psikologi Telah berakhir Ayat 6 KPU menetapkan anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Mengganti antarwaktu Berdasarkan hasil uji kelayakan Dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Dengan keputusan KPU Perubahan kelima Ketentuan pasal 34D Diubah Sehingga berbunyi Sebagai berikut Pasal 34D Ayat 1 Dalam hal tidak tersedia lagi calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes psikologi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34CC Calon pengganti antarwaktu Diambil dari semua daftar penama calon anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes tertulis Ayat 2 Ketentuan mengenai Perserataan dan prosedur penggantian antarwaktu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34B Ayat 2 Sampai dengan ayat 8 Berlaku secara mutatis-mutandis Terhadap ketentuan perserataan calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Dan prosedur penggantian antarwaktu yang diambil Dari calon anggota KPU Provinsi Atau anggota KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes tertulis Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Perubahan ke-6 Perubahan ke-6 Di antara pasal 34D dan pasal 34E Disisipkan satu pasal Yakni pasal 34DD Yang berbunyi sebagai berikut Pasal 34DD Ayat 1 KPU melakukan Ayat 2 KPU menetapkan anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Pengganti antarwaktu Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Verifikasi dan klarifikasi Terhadap berkas perserataan calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Sebagaimana dimaksud pada pasal 34B ayat 2 Untuk memastikan syarat sebagaimana Syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Ayat 3 Dalam hal KPU Tidak dapat melakukan verifikasi Dan klarifikasi pemenuhan syarat Calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Kebupaten Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KPU dapat mendelegasikan tugas verifikasi dan klarifikasi Kepada KPU Provinsi Dengan mempertimbangkan aspek waktu Sumber daya manusia Dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum Dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Dan atau wali kota dan wakil wali kota Ayat 4 KPU melaksanakan tes psikologi Dengan melibatkan pihak ketiga Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan menempuh prosedur Sesuai dengan ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Terhadap calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi Atau KPU Kebupaten Kota Yang telah lulus tes Tertulis Dan masih memenuhi syarat Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Atau ayat 2 Ayat 5 KPU melaksanakan tes kesehatan Dengan melibatkan pihak ketiga Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Terhadap calon pengganti antarwaktu Yang telah lulus tes psikologi Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Ayat 6 KPU melakukan uji kelayakan Dan kepatutan terhadap calon pengganti antarwaktu Yang telah lulus tes kesehatan Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Ayat 7 Dengan keputusan KPU Pasal 2 Rumah Peraturan komisi ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui Memerintahkan pengundangan peraturan komisi ini Dengan penumpatannya dalam berita negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juli 2021 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Ilham Sakutra Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 2021 Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Benny Trianto Salinan ini bersumber dari Laman website www.peraturan.co.id Sekian dulu pembacaan Perubahan ke-6 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2021 Semoga informasi yang kami berikan ini Memudahkan saudara mengetahui Perubahan peraturan KPU Dan bermanfaat Terima kasih Salam sehat